Laga Indonesia kontra Argentina akan segera dikelar. Hal ini menarik perhatian banyak pihak bahkan hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Namun sepertinya masyarakat Indonesia, khususnya pecinta bola, harus rela menelan kekecewaan lantaran raksasa sepak bola dunia tersebut kabarnya tidak bakal diperkuat. Sang Mega Bintang, Lionel Messi. Kekecewaan ini juga tentunya turut dirasakan para bola mania di kota Palopo, mengingat anime warga terhadap sepak bola yang begitu tinggi. Ditambah lagi begitu banyak masyarakat Palopo yang mengidolakan peraih enam kali balon d'orce tersebut. Jujur sih lumayan kecewa kak, karena Messi kan kalau main bintangnya Argentina, otomatis dia yang mau dilihat. Sama kalau tidak ada Messi, tidak bisa berkibar artinya apa kok Messi. Saya sebagai fans sangatlah kecewa karena mengingat Lionel Messi ini adalah keempatan ikon sepak bola dunia, yang dimana ini sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh sporter sepak bola yang berada di Indonesia, khususnya fans Argentina. Menurut saya, mungkin klub baru Messi sudah mengambil, mengusaha tantatian, dan mungkin juga faktor teknis. Karena ada saya baca di salah satu media, menurut pelatih Lionel Scoloni, Lionel Messi diliburkan. Namun terlepas dari isu tersebut, tim Garuda Nusantara diharapkan mampu menampilkan permainan terbaik menghadapi tim sepak bola nomor satu dunia asal benua Amerika itu. Prediksi skornya sih 5-0 untuk Argentina. Kemenangan, 5-1 untuk Argentina. 5-0 Argentina. 5-2. 3-0. 4-2. Apa kosong? 4-2 untuk tim Nusantara Argentina. Putra Alif Syah menggabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.